Hai Yogi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ditambah campur jangan lupa apanya tok toknya iya 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 kembali lagi bersama saya ditambah campur eh disini kondeng kali ini seperti biasa mumpung cuacanya panas-panas gila nih pol sini nek jam-jam segini itu emang lagi panas-panasnya polo yuk paling enak kita buka-buka paket wohono benar apa gitu nanti kita bahas nanti ya eh jadi nanti ini hatinya saya mau ngidupin si glcjdw karena untuk si glcjdw ini udah ada sekitar satu mingguan sekitar satu mingguan ini enggak terpanasin enggak terhidupin karena enggak ada kenal potnya polo yuk nek kalian tahu untuk kenal potnya itu kemarin tak pakai di tiga cdw karena tiga cdw itu mesin yo mesin BCMP cuma kita pasang di rangka tigre ini kemarin leherannya pakai leheran mp dipasang di opo jenengi di rangka tigre itu enggak bisa yo kemarin udah saya jelaskan ya jadi saya mau minjem leheran ini si glcjdw dulu kemarin udah terlepas dan sudah tak pasang polo ini ini juga dipasang di sini agak ngakalin sedikit nanti yo paling nambahin untuk bos bosan kenal pot di depan karena untuk leheran yang titikernya dipasang di sini tuh harus nyopot bos bosan kenal pot itu karena bautnya itu kurang panjang dulu yo tapi nek pakai yang ini kayaknya nambah bos bosan kenal pot karena untuk kebawahnya itu agak bentrok ini yo yes nanti gampang kita akal-akalin lagi nanti kita hidupin lagi terus yo cuci besok siap untuk ngabuk burit tak usahakan untuk konten ngabuk burit nanti yo eh sebisa mungkin kita ganti-ganti motornya biar kalian nggak bosan ya polo yuk ya ini untuk kondisinya ini emang lagi kotor pol lagi kotor banget yo soal ini kemarin abis tak pakai kebumen ini terakhir yo tak pakai kebumen ini terakhir ya posisinya emang kotor banget bol ya kalian tahu sendiri kondisinya di sana yo basicnya di pinggir pantai anginnya angin laut naik kena motor itu akhir-akhirnya itu pelikat polo yuki plikat kb bol plikat terus kena debu karena debunya itu debu laut yus kayak gini belum tak cuci karena belum ada kenal poti nanti nek udah ada kenal poti baru tak cuci puluh yoke ini untuk spare part emaking sedayu kemarin udah mimpil pada sampai lagi yo ini ada selebor yang buat sekok buat ngelindungi sekok ya ini tak beliin yang warna ungu 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 gila nih ungu rondoi gitu entah kenapa untuk air-air ini emang saya lagi suka banget sama seksyo sama software-soft software motor yang warnanya ungu 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 gila nih ya seperti ini contohnya ohlin ya podo karo soke soke ohlin yoke ini gak toko naising ohlin kemarin ada dua pilihan yang satu logo Kingdrag dan yang satu logo ohlin kayak gini lor eh soknya ohlin yoke ininya saya tak pilihin yang tulisannya ohlin kayak gini biar serasi ini untuk warnanya hampir sama kayak belum gunan kenal pot dan adapter sepak bor belakang ini warnanya sama emang saya lagi suka warna ungu ungu yang kayak gini polo yoke iso gaweng aja coba terus tadi datang lagi Oh bagi breket kenal pot yoke breket kenal pot keluaran dari CLD racing warnanya juga ungu saya lagi suka warna-warna yang manis-manis kayak gilur warna-warna ungu ungu gini yonek dipasang di motor eh ngetuk kelianya yoke karena untuk kenal pot yoke ungu terus ada persepsi sepak bor ngomong we angel gitu ada tersepak bor belakang itu warnanya ungu ya seperti ini tak biar serasi semuanya warnanya otak kasih yang ungu ungu gila nih kayak gini polo yoke terus untuk yang lain selebor ini ini selebor eh datang dari mana ini bahasa nih tulisannya raya so dihocok Wow moto saya long langhaap sawadikap kecap-kecap Oh pantas ini made in Thailand go loh langsung dari Thailand ini kayaknya ya fontnya susah banget nggak bisa dibaca ya ini eh rencana mau tak pakai di MX sedayu karena yo MX sedayu nantinya juga mau dipakein ban cacing otomatis untuk selebornya yo harus ganti kok harus mas ya soalnya nek posisi ban cacing pakai sepak bor ke standar itu disawang kurang kewas jadi kaya yo kaya eh ban nganggung nganggung kaya siur yo kalian tau siur hehehe karena spasenya dari ban ke sepak bor itu terlalu banyak ya jadi kemarin untuk sepak bor depan nih jatuh pada eh Sonic LS karena ya ngumumi koncone ngumumi ngone liwone soalnya bunyanya temen-temen temen-temen juga pakai spaktor Sonic LS seperti ini polo jadi ya tak samakan kaya punya nih temen-temen ini belum di eksekusi sama Mas Mono Mondeleng yo nanti tetap di eksekusi sama Mas Mono Mondeleng eh posisi standar kayak gini dipasang nanti kurang ramping karena nanti untuk ban ban ukuran 6080 yang dipakai di MX sedayu itu naik posisi standar kayak gini kurang ramping dan nanti tetap kita eksekusi kita serahkan semuanya pada Mas Mono untuk dipotong belakangnya terus depannya ini agak dipangkas biar agak ramping polo yoke untuk yang selanjutnya nanti eh nek si GLCJDW ini udah ada keleherannya rencana mau tak pasangin selincer yang ini kemarin dipakai di e-making sedayu yoke ini tak lepas polo ini tak lepas karena terlalu keras karena suaranya terlalu keras lagi bulan ramadhan lho bulan ramadhan terus masuk ke rumah saya juga ada bayi yoke saya tak ngalahin dulu ini kenal pot kemarin kalian tak lepas polo mau tak pakai di GLCJDW tapi tak pasangin di sini untuk sharenya ini jelas lebih besar dari e-making sedayu dan nanti kita coba untuk suaranya itu kayak apa nanti kita dengarkan barang-barang kemarin pas tak pasar di e-making sedayu kalian udah dengar sendiri untuk suaranya seperti itu emang keras yo keras banget yo walaupun si e-making sedayu itu untuk speknya belum terlalu besar yo oh standar pabrik standar pabrik yo ngantuk ya segitu aja ini nanti tak pasang nek leherannya udah terpasang ya belum nanti kita cekson bareng-bareng terus untuk bannya Alhamdulillah kemarin datangnya itu bareng sama si slebor Sony LS ini yo datangnya itu kemarin bareng dan tadi udah tak pasang ya nanti gue sekalian mas bukan e-making sedayu ngantuk yo iki Alhamdulillah kemarin udah dateng dan akhirnya yuk udah tak pasang bol untuk ukuran bannya buat yang tanya-tanya ini ukuran 60 per 80 untuk ukuran pelek saya depan belakang pakai ukuran 160 rata ya ini verosi bukan energi people untuk ukuran pelek eh 160 rata dan bannya dicok tulisannya yuk orang notulisan ukurannya iki iyo 60 per 80 tak bikin rata depan belakang untuk tampilan Neo lumayan morning ball cuman nanti sparkbor wajib diganti nek kalian pakai ban-ban cacing seperti ini naik tetep maksud pakai sparkbor standar itu disawang kurang kewes yo celahnya ini sekitar dua jari press ball kill sekitar dua jari press dan ini sangat-sangat kurang kewes nek kita lihat terus untuk posisi terpasang di belakang seperti ini bol udah terpasang semuanya yuk depan belakang nah ini untuk bannya udah kelihatan sedikit lebih ramping nek dibandingkan dengan ban yang kemarin tak pasang itu ukuran 90 per 80 rata eh emang panjang arm ini nek dibandingin dengan arm ori itu lebih panjang sekitar dua sentimeter sekitar dua sentimeter lebih panjang cuman ini nek dibandingin sama punya nek temen-temen yang udah pakai long arm ini ukurannya lebih pendek sekitar berapa milio ini emang lebih pendek bulu sehingga nek kalian lihat punya temen-temen untuk space band dan selebar itu sekitar eh tiki dua jari yuk punya temen-temen itu rata-rata dua jari dan ini punya saya tiga jari yuk tiga jari omber ya mengantisipasi biar nek boncengan sama ibu negara itu nanti eh ketika buat boncengan aja ya ketika buat boncengan banyak buncenya itu enggak nempel sama selebar ini masih ada space tiga jari omber jadi nek sekoke ngesok kebawah ini masih ada jarak amannya bulu jadi itu alasan saya kemarin kok ambil swing arm yang eh DKT made in Thailand ini bol nyo DKT made in Thailand ini tidak terlalu panjang itu alasan teman saya kenapa kok saya pakai Oh arm yang ini enggak pakai sama kayak punya temen-temen bol itu alasannya ya jadi untuk penampakannya seperti ini yuh lumayan eh kewes dipasang ya eh kewes dipasang kewes dipandang bolnya dibandingin sama kemarin yolo B mendingan ini bol karena kemarin jawabannya masih dipakai ban ukuran gede-gede itu disawang yukurang kewes Alhamdulillah ini udah terpasang dan disawang yowes kewes orang kaya wingi yang ukurannya ban eh 6080 rata di kurang nih itu ya ukurannya yo 6080 rata dan nanti ini tak pasang di tempat emas mono aja untuk pelindung sekoknya ini biar debu dan tanahnya itu enggak langsung kena sama asoknya karena yo kalian tahu sendiri harganya ini lumayan yo ini Alhamdulillah setelah kemarin ada rezeki bisa beli yang original bukan yang kopi andol kio original Ohlin untuk garansi masih lama sampai bulan September nanti 2023 jadi yo bismillah aja semoga kok dalam pemakaian tidak ada kendala suatu apapun bol kees seperti ini untuk sementara standar reiki kepanjangan nanti tak kita cariin standar punya nih Mio ya pakai punya Mio dan itu ukurannya terlebih pendek nanti tak coba carikan dulu sementara ini parkir yuk kayak gini selur kuyo ban ngarepi neng doer jadi posisi agak miring biar bisa di standar ya jadi seperti inilah bolu yuk seninya mainan motor harus sabar naik kita dalam proses seragat itu sabar lagi untuk adapter spark bornya datang ganti pakai Kingdrag jadi serasi nanti sama kenal pot iki kenal pot eh belum belum unggilani ungu rondong gilani kayak mohon maaf Oh rodo kotor soalnya kemarin yang nyuci itu agak kurang bersih bol nanti sininya juga ungu jadi kelihatan tambah serasi ya Alhamdulillah wes kelakon nganggupan celek request wismu mordo baneng ngantuk Mas westak ganti begle copot wis tak copot wis salon alon waton kelakon waih 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 nanti Oh ya untuk piringan piringan dan kaliper nanti nyusul ya untuk kaliper saya udah punya rcb kemarin enggak tadi tadi udah tak beliin untuk bracketnya berketa pakaiin untuk yang sampein pedis ukuran 300 untuk depan atau beliin PSM ukuran 300 kemarin ya tinggal nunggu aja nanti udah dateng kita pasang bareng-bareng polo Oke ini karena saya ada sedikit urusan nanti kita reading bareng ke Purbalinggaya ada sedikit urusan disana pola nanti kita reading bareng mumpung cuasanya bersahabat masih panas-panas polong giliani seperti ini ya seperti ini bol untuk garasi-garasi ya saya ono nasek soalnya ya eh belum ada dana untuk renovasi ini nantinya tak renovasi wis tenang aja sini tak ganti pintu yang full kaca aluminium yo Bismillah aja semoga ada rezeki lagi nanti rencana mau bikin ya garasi kita bikin ruangan bila hujan kita bisa ngonten di dalam ruangan 60 kita kakak CC tak siap-siap mau gas ke Purbalingga bolong iya Oke mau lanjutkan perjalanan kali ini saya mau ke Purbalingga pura-pura bahagia melihat dia dengarnya Pio hahaha ya jarak dari saya menuju ke perbatasan Purbalingga itu emang tidak jauh sekitar A3 menit saja ini perbatasannya Kabupaten Purbalingga sebenarnya untuk perbatasannya tadi itu jembatannya tadi yo jembatannya yang tadi cuma nek jarak dari rumah saya menuju ke jembatan itu paling-paling cuma 1 kilo ya cuma 1 kilo tok makanya nek saya dulu-dulu itu main lebih deket ke Purbalingganya daripada ke kota Banjarnegara nek dari tempat saya ke kota Banjarnegara itu perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam nek saya menuju ke kota Purbalingga itu hanya butuh waktu 20 menit saja itu menuju ke kotanya yo nek ke perbatasannya itu cuma 3 menit tak udah sampai ke perbatasan Banjarnegara Purbalingga ya ini ada sedikit urusan saya mau menuju ke suatu tempat sambil nyari nganu standar samping punya nih Mio yo ini soal standari kepanjangan nek pakai standar emaking posisi down size down size nya itu down size band dan dan saya sekol ya sekolnya diturunin itu wakibatnya ya standarnya samping bawaan emaking itu kepanjangan orangnya saya di standar samping cok ya kira nanti tak carikan standar Mio carikan standar Mio wish mandi ini wajah si ngadam yang buri panas sok saya jadi diw wanggalos panas pol memang untuk cuacanya yo Alhamdulillah diberikan panas dan terang hari ini dan mudah-mudahan nanti sampai sore tetap kayak gini cuacanya yo harapan saya yo moga-moga nanti sampai sore itu tetap terang biar nanti bisa nyore-nyore lagi seperti biasa sama temen-temen karena kemarin itu nggak bisa nyore sebenarnya bisa ning saya yang keluar sampai sore bol karena ya nungguin hujan kemarin di tempat emas ayah sampai jam berapa itu sampai sore bol ya hujannya itu sampai hampir jam lima lebih saya baru bisa pulang sampai jam lima lebih berapa itu seperempat kemarin saya out dari tempat emas ayah ya sampai sampai ke DA itu udah hampir jam 6 udah hampir maghrib ya akibatnya wis rauh noh rauh noh bojangan wis ga ada temen-temen ada cekungan disitu ya bolok yo ini nanti kita sambil nyari nganu standar samping seyo standar samping punya Mio wadah untuk nyari standarnya wis nanti pulangnya wajah gampang ini kita jalan-jalan dulu ke purbalingga yuk sambil menikmati panasnya di olah purbalingga bol panas-panas wan poso yuk tetep makar yuk panggah las jangan jadikan maksudnya cuaca kayak gini jangan jadikan untuk membatalkan puasa itu jangan yuk puasa yuk tetep puasa lor apapun kondisi cuacanya ya ini panas-panas yuk panggah losok cuma agak sedikit ngirit omongan aja biar terlaki enggak garing yuk karena yuk seperti biasa kalian ambok mau merasakan coba awulan puasa panas-panas ngevlog rasa nidak karu-karuan tapi jangan jadikan alasan pul tetep usahakan ada konten untuk kalian jadikan yuk selagi saya sehat belum doakan saja untuk biar tiap hari sehat yuk standarnya ngeenung tandas aspal yuk raizu menggok miring miring yuk bane cacing duk paling nanti ngakalin di standar jagang tengahnya yuk jagang tengahnya itu ngalahin dicopot jagang tengahnya itu ngalahin dicopot biar tidak nyampluki aspal tadi oh menggok belum seberapa udah nyangkut ya udah nyangkut ke aspal nanti tak lepas aja nanti yuk nyuci motorek gampang pakai pendok jadi kita melanjutkan perjalanan dulu dan nanti yuk untuk pemasangan selebor dan pemasangan standar samping terus pemasangan selebor kolongnya nanti seperti biasa tak serahkan ke siapa lagi kalau bukan mas monomondreng guys nanti kita ke tempat mas monomondreng ini tak menyelesaikan urusan dulu karena yuk agak agak penting sih urusan ini yuk ini tak skip dulu aja yuk nanti tak lanjutkan ke proses pemasangannya aja nanti tak lanjutkan otw ke tempatnya mas monomondreng pokoknya yuk tonton terus konten ini dari aku sampai akhir dan tolong untuk nontonnya jangan di skip biar saya ngontennya tuh makin semangat semangat buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan iya oke lanjut yuk tadi untuk semua urusan di Purbalingga udah selesai semuanya ini saya sedang pulang yuk arah pulang Alhamdulillah WS Rampung KB ya oke lanjut nyore nyore alhamdulillah sampai sore hari ini tidak turun hujan kayaknya bisa buat nyore yuk cuma ini posisi saya masih di Purbalingga eh nggak tahu nanti untuk kondisi cuaca di Banjarnegara eh nek kelihatan tapak dari sini tuk mata nih mata nih nek dari sini itu udah mendung yuk kelihatannya mendung tapi nggak tahu tadi juga ada beberapa orang-orang yang pakai mantel panas-panas pakai mantel yuk untuk panasnya sementara di sini tapi ini kayak-kayaknya gerimis ya biuh 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 emang sekarang untuk cuaca tidak bisa diprediksi di sini itu Riting ini orang belok ke piye tak ngomongin dulu ya tak ngomongin tak ngomongin rapopo Pak Riting 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 ya Riting ya timbangannya gawe bingung ngomongan dulu ya bapak-bapak kasihan bahwa mending kita kita ingetin ya nanti sampai rumah bisa nggak mati itu Ritingnya jadi ya sebisa mungkin nek kita masih bisa mengingatkan ya kita ingatkan dengan cara yang baik-baik puluh ini sebentar lagi sampai di landasan besar jenjel sudirman seperti biasa tak muter-muter disitu kita tengok situasi dan kondisi kaya-kaya isi nek terang sore kaya gini di lanut itu rame yuk rame temen-temen pada nyuri-nyuri tuh kan mana sih ngomong mantel cuacanya emang lagi tidak menentu kalau nanti nek ngetan hudan yuk terpaksa pakai mantel ya tapi rapopo wish motor rameking sedaya lelosok udan lelos panas lelos bukan motor manja yuk bukan motor manja udan yuk panggah lelos panas yuk panggah lelos tadi dari awal ini motor untuk atak itu yuk motor untuk nyambut gawe bukan motor untuk gaya-gayaan udan yuk dan udanan panas yuk panas panasan istimewanya naik motor yuk itu pula yuk naik hujan ga kepanasan naik panas ga kehujanan ya seninya naik motor itu disitu pula kaya sana sih ngomong mantel ini buah udannya naik di iki biasa biasa makan panas mulai keudanan yuk yuk ini bentar lagi sampai di lanut tinggal belok kanan kita survei dulu biasa wahai rasa damdim damdim aku yang ngerti yuk rame temen temen ternyata wah gading soalnya posisi masih terlalu panas yuk temen temen belum pada dateng temen temen yang pada nyori disini tuh enak buat nyori-nyori bol sewajuk yuk jalannya buat bikin cinematic juga bagus tapi yuk masih sepi jam segini bol masih jam 4 kurang 20 jam 4 kurang 20 langsung pulang aja soalnya mau hujan yuk masih ada urusan juga nanti niatnya mau langsung petempatnya mas monomong jeleng yuk mau makras pak bor depan sonic ls nya itu kita pak press bor jadi tidak dalam kondisi standar kita pasang itu enggak tetap kita ke press biar ukurannya itu menjadi lebih slim yuk soalnya standar sonic ls pun masih terlalu gemuk naik maksa dipasang bol kita pak press aja wesh saya penting wesh survei lokasi orang ada bocah beli lah sih gas biuh 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 udang-udang panas kipi ya yuk tuk ini posisi puanak pol udang yuk aneh langar untuk cuaca sekarang diprediksi astagfirullah padahal yuk panas tapi kok udang tapi kok udang tapi kok udang gusti gusti hahaha panas-panas udang cok matanya kok iso yuk kok iso panas-panas udang iye toki yuk aduh enjel tenan ini yuk sini berarti udah udang dari tadi bol yuk wesh wesh tapi kayak eh gak lama enggak sih ini hujan nih panas-panas udang panas tis panas-panas satis lor ini yuk nanti goyang lagi ini padahal kemarin udah tak cuci setim lho wesh gampang naik perkorong goyang emekin rasui beda ngerong goyang-goyang peda-peda herek sebegono kui suwe soalnya nih goyang emekin ini gak harus datar lor aman tapi kok yuk panas-panas udang di gusti gusti uh mesra pokok lah panggah lah hahaha sampai diomong duduk peda manja yuk yo emang eme king sedaya bukaan sepeda manja lor dan udang ya panggah gas nasi manja itu nganu kamera ini kamera ini udang udang lor ISO maksudnya ga ngonten lor ee 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 balkiri beligit dan beligit dan beligit yuk kok macet ada apa ini ya ada polisi ada polisi cari aman aman bye bye ini udah agak reda cuma ini ke arah sengitan kayak hujan nih tapi apa kita gas aja gas sengitan ini tak pulang dulu ya ambil slaver sama naruh orang bawaan soalnya abut tak kira rara keudan malah hujan padahal tadi otw nya udah agak asik ya bisa kalian lihat sendiri wanas hujan asli tapi sih kayaknya ayo serau dan terang sorry nanti lanjut gas sengitan posisi udah jam 4 pas jam 4 pas oke udah sampe rumah aman oke oke efek terlalu lost udhan tanggal lost ramantelan tanggal lost woi ada warna kuning cokrai soalnya alip sabar 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 yuk alip melu melu oke tutorial udhan rakudanan yang buri truk kaya iki sekalian nyodrek yuk nyodrek truk 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 kurang timbul biar rakudanan ini bentar lagi saya sampe ditempat mas monomond leng sambil nyodrek pak oleng pak oleng oleng ya oleng supirnya rakud ngecok yuk sakit diliwai tok buri rakud leng ini supir sampe lu tok nanu pegawannya mas monomond akurat les pak oke siap kudan kudanan panas panasan rapopo tadi saya mampir bentar ditempat mas bayar bol ambil standar saya nyarinya ke purba lingga tapi akhirnya nemun ditempat mas bayar ambil kanan terawis lumo oke gas bor ini nanti buka ditempat mas mono ya dilalai kesoren terus kudanan ini lagi ini lagi 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 ini belum tahu ditempatnya mas mono ada siapa saja cuma tadi ketemu sama mas nanda dan mas yudis ditempatnya mas bayar pada beli apa enggak tahu yuk tadi enggak on cam soalnya hujan bol ini baru on cam ini posisi masih hujan enggak apa-apa bentar lagi sampai motor nge tinggal naik 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 terus ambil kanan suaranya kenal potes seru bol duk rap enak rap enak alon alon woy tadi soalnya jalannya nanca yuk jadi yuk harus tegas lho kok lho ngeber green ini apa kenal standar belayer yuk rungu pak penggulan poso sabar tak belayer balik kaget woy wah ternyata enggak ada siapa-siapa bol mas mono masih turu ini wah orang yang di standar bro ini kira rungu ngeblos banek shopee bro 60 ratna oke oke kita cuci-cuci dulu nanti kita ersekusi seleburnya boloh kotor pol soalnya iya oke boloh ini untuk standar samping yang tadi saya beli di tempat temas bayar sudah terpasang rapi ini dibandingkan dengan standar bawaan emek ini lebih pendek soalnya ini punya nemio cuma ini bukan ori ini variasi soalnya cari yang ori itu dari tadi saya nyari ke purbalingga terus ke bukateja itu enggak ada yang jual yang nyari ori orimio itu enggak ada tadi akhirnya setelah saya mencari di purbalingga dan bukateja enggak ada ternyata di tempat temas bayar itu ada dan sisa satu nah ini sudah pasang bol untuk standarnya seperti ini chrome tapi ini diadu sama yang orio berani ini tebal juga ini bahannya bol untuk posisinya juga pas ini soalnya besok untuk sok depan kayaknya mau tak turunin lagi setelah nanti ganti selebor sok depan bakal tak turunin lagi bol jadi ketemunya nanti tambah pendek ini untuk posisi di standar udah udah agak miring nanti mungkin jadi tambah jejek soalnya sok depan itu agak turun sedikit ini nanti untuk standar tengah eh tak copot aja soalnya ngano kandas kandas terus tinggal nyopot ngano ikin enok nah itu nanti kita copot soalnya biar kelihatan panjang armnya yoh cuma nanti nek goyang itu posisinya susah boleh goyang goyang gitu yoh tapi yoh enggak apa apa enggak harus enggak revel ya ini standarnya udah terpasang dan untuk selebore sedang di eksekusi kayaknya enggak bisa dipasang sekarang boleh nanti mau tak karbon dulu kecenda kemarin udah nyari di story info karbon 4jet yang semalam jadi itu enggak ada jadi untuk karbon 4jet itu minimal 3 hari katanya minimal 3 hari itu udah jadi 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 seperti ini untuk selebore sedang on proses nanti kita copot untuk standar tengahnya jadi nanti enggak pakai standar tengah untuk parkir miring miring gila ini lor parkir miring nanti nek goyang yoh gampang lah nek perkoro goyang nanti gampang rasa dipikir gampang nanti tak belikan pedo saya juga punya pedo yang model item layer layer gitu saya punya cuma ditempat mas manden nanti ditambil aja bol ini sambil menunggu flat duri sedang di angkat putih sama mas memen memen udah dipotong sebelah nih hasil potongan nih nanti di finishing pakai amplas penikmat proses jangan banyak protes jadinya ya malaysian setel begini ketemunya kayak gini bukan malaysian banjar negara setel ngapong 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 malaysia ini indonesia banjar negara setel ini ini sudah ini saya sudah saya 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 menurut saya menurut saya menurut minum terus ini apa ini tidak menurut saya menurut kurang panjang nek dibandingkan dengan arm merek-merek lain ini emang kurang panjang bol kuyuh cuma sih bannya ini untuk setelan sepanar antinya masih bisa dibelakangin lagi nanti nek giri udah kecilin yo soalnya girnya ini masih pakai gear kegeden ukuran 39 nanti paling tak kecilin menjadi 37-38 nanti ya kalian lihat sendiri aja soalnya biar settingan settingan rantainya itu masih bisa kebelakang lagi bol masih bisa mundur sekitar satu sentian masih bisa mundur sekitar satu sentian tapi kita harus ngakalin di gear belakangnya kita kecilin bol ini mohon maaf untuk posisinya oke gelu perut kotor soalnya tadi nerjang hujan yo panggah los soyo kotor Cuk Cuk Sobolong Juto kotor apa-apa panggah los yoke mungkin untuk konten kali ini saya cukupan dulu sampai disini untuk nanti perihal hasil sebornya tak konten besok ya karena untuk hari ini agendanya kita cuma masang standar sama ngepral selebor depan dan besok masuk proses karbon naik ke cendak Bismillah yoke saya cekkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah pesan saya cekkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini pokoknya stay terus di channel YouTube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya polo yoke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan jangan lupa punya tok toknya iya 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 tetap semangat Oh Jomok El